Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, anak-anakku sekalian Kita akan masukin materi terakhir ya hari ini Yaitu tentang kepenggelangan Ya Anak-anakku sekalian Yang namanya Pramuka penggalang itu adalah Pramuka yang ada di tingkat SMP Atau SD Yang SD yang berusia 11 sampai 15 tahun Ya, itu disebut pramuka penggalang Karena itu, anak-anakku sekalian Pada kesempatan ini Kita akan kembali melihat materi Ya Bahwa ada disebut dengan kepenggalangan Oke Silakan disimak Penggalang adalah Anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun Pada usia anak-anak seperti yang anda sekalian ini memiliki sifat keingintahuan atau syurisiti yang tinggi Semangat Semangat Kuat Kuat Aktif Dan suka berkelompok Oleh karena itu Oleh karena itu Titik berat dari latihan pasukan penggalang terletap pada kegiatan regu Yang didasari oleh sistem berregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pasukan penggalang Jadi anak-anakku sekalian ini disebut dengan pramuka penggalang Dunia penggalang sudah lebih luas dan melebar daripada dunia siaga Jadi waktu tak SD itu 7 sampai 10 tahun usia atas disebut pramuka siaga atau golongan siaga Itu 7 sampai 10 tahun Formasi barisannya dia waktu siaga itu melingkar Formasi barisan-barisan pada upacara pembukaan dan penutupan latihan untuk usia tak semua Yaitu pramuka penggalang adalah berupa angkare Setengah lingkaran atau tapal kuda Ya sudah terbuka sedikit lingkarannya Sebuah lingkaran yang sudah mulai terbuka tetapi tiga sudutnya masih tertutup Ya Bentuk angkare huruf U gitu Pada satu pacar pembukaan dan penutupan latihan Pembina berdiri di depan pasukan Di bagian tengah di sebelah kiri bendera Yang bendera berada di kanan pembina Hal ini memberikan makna Bahwa di dalam dunia penggalang Pembina memberi porsi ribu besar Gerakan kemauan Ingmadia mangunkarsa Dibandingkan dengan porsi pembinaan memberi keteladanan Yang disebut dengan ingarsa sungkulada Dan dorongan Tuturi Handayani Simbol bentuk upacara Pembina penggalang juga mengkiaskan Jadi ada nanti kalau bergu Ada itu pimpinan regu Ada wakil Pemimpin Regu Untuk itulah pinru dan wakil pinru Diberi latihan tambahan secara berkala Dalam bentuk geladian pimpinan regu Atau dian pinru Berikutnya Wadah pembinaan 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 parkukan penggalang Yang secara filosofis bermakna Sebagai pasukan-pasukan di masa perjungan kemerdekaan bangsa Dalam menggalang persatuan dan membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme kata pasukan berasal dari kata pasukuan yakni tempat para suku berkumpul pada umumnya pasukan penggalang putra mengambil nama-nama senjata sebagai nama pasukannya seperti pasukan Pasopati pasukan Trisula pasukan Pamungkas pasukan Cakrabaskara pasukan Roda Dedali pasukan Mandau Sakti dan seterusnya sedangkan pasukan Putri umumnya mengambil nama mitos nama pasukannya seperti pasukan Rerajongram pasukan Dewi Bulan pasukan Candrakirana pasukan Putih Serindang Bulan dapat juga menggunakan nama-nama pelawan seperti diambalan penegak tingkat SMA pada kikatnya nama pasukan adalah simbol kebanggaan seluruh anggota pasukan yang dihasilkan dari musyawara pasukan organisasi atau kelengkapan perkumpulan pasukan terdiri dari pertama regu regu inilah pasukan penggalang yang indiannya terdiri dari 3-4 regu 3-4 regu dalam satu pasukan dengan jumlah anggota regu 6-8 orang per regu regu berarti gardu atau pangkalan untuk meronda tiap regu memiliki pemimpin regu dan wakil pemimpin regu yang dipilih dari salah seorang anggota regunya berdasarkan musyawara regu 2-4 dewan penggalang untuk pendidikan kemimpinan dan mengusertakan dalam pengambilan keputusan para pramuka penggalang dibentuk dengan pasukan penggalang disebut dewan penggalang yang terdiri atas pemimpin regu utama yang disebut juga dengan pratama masuk juga para pemimpin regu masuk pula wakil pemimpin regu dan hadir pembina penggalang serta pembantu pembina penggalang itu organisasi pasukan penggalang tugasnya apa? mengurus dan mengatur program kegiatan pasukan penggalang mengepuluhasi program kegiatan mendukung dalam kegiatan mengintegrasikan anggota baru menyelenggarakan pemilihan pemimpin regu dan wakil pemimpin regu merekrut anggota regu baru menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis Penggalang jadi kalau ada pertanyaan sebutkan satu tugas Dewan Penggalang ini ada enam ya silakan dicatat satu saja berikut ada juga Dewan Kehormatan untuk merati kemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka penggalang dibentuk Dewan Kehormatan pasukan penggalang yang terdiri atas pemimpin regu utama para pemimpin regu pembina dan pembantu pembina penggalang ketua dan wakil ketua Dewan Kehormatan penggalang adalah pembina dan pembantu pembina penggalang sedangkan sekretaris Dewan Kehormatan adalah salah seorang pemimpin regu tugas Dewan Kehormatan satu pelantikan pemberian TKK tanda penghargaan dan lainnya kepada pramuka penggalang yang berjasa atau berprestasi pelantikan pemimpin dan wakil pemimpin regu serta pratama tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan rehabilitasi anggota pasukan penggalang berikut organisasinya dalam majelis penggalang untuk mendiri pramuka penggalang dalam majelis demokrasi dan mewujudkan hak semua anggota dibentuk majelis penggalang yang anggotanya terdiri atas seluruh anggota pasukan kekecertaan mereka sebagai individu atas bukan atas namergu majelis penggalang diketuai oleh pramuka penggalang yang dipilih langsung oleh seluruh anggota sebelum ketua majelis terpilih pertemuan dipandu oleh pertama dan ketua majelis memilih sekretarisnya tugasnya menyusun aturan yang mengikat seluruh anggota menetapkan sasaran tahunan untuk diajukan kepada pembina pasukan dan diteruskan kepada pembina gudep yang selanjutnya dinyatakan dalam rencana gudep membahas dan memberikan persetujuan kegiatan bersama dan kalender kegiatan yang diajukan Dewan Penggalang kegiatan-kegiatan penggalang geladiam pimpinan satuan jadi ada latihan-latihan sehingga anggota penggalang itu tambah semahat tambah terampil tambah cakap berbaris dan mengetahui materi-materi yang disajikan dalam geladian itu kemudian ada diam pinru geladian pimpinan regu tentu tidak semua anggota regu yang terpilih menjadi ketua regu dan tidak semua ketua regu yang terpilih dapat menjadi pemimpin regu makanya harus diadakan pelatihan sehingga pelatihan itu disebut geladian pemimpin regu ada lomba tingkat gudep atau LT yang disebut LT1 LT2 di tingkat ranti LT3 di tingkat cabang LT4 di tingkat daerah atau provinsi dan LT5 di tingkat nasional atau se-Indonesia ada juga kemah bakti penggalang ada juga jambore ada tadi kakak Amir sampaikan ada jambor dunia ada ya oke jambore ternyata jambore ranting jambore cabang tingkat kebupaten jambore daerah tingkat provinsi jambore nasional tingkat se-Indonesia jambore ASEAN seluruh negara ASEAN jambore regional Asia Pasifik dan jambore dunia tentu seluruh dunia kalau jambore dunia ya sehingga informasi jambore dunia akan dilaksanakan 2023 di Korea Selatan barangkali dan aku sekalian ada yang beruntung ya kita ke Korea Selatan pergi berkemah ya ada yang mau 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 kapan mau mau di Korea Selatan nanti tahun 2023 oke kegiatan peramuka penggalan merupakan partisipan setelah kegiatan yang silinggarakan lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah misalnya gerakan upacara ada upacara ada kerja bakti ada administrasi ada pembantuan terhadap penanganan bencana alam dan seterusnya banyak loh peramuka-peramuka ya oke begitu ya sampai disini ada pertanyaan tidak ada iya ada ya jadi itulah tadi meteri yang kakak bawakan terkait dengan peramuka penggalang saya mau bertanya usia berapakah yang masuk dalam peramuka penggalang silahkan jawab usia 11 sampai 15 11 sampai 15 usia 11 sampai 15 ya pertanyaan kedua apa kepanjangan pratama pratama pramuka ayo ayo apa kepanjangan pratama apa siapa 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 lewat 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 saya bisa jawab apa kepanjangan pertama ya silahkan putri padilakbar ya silahkan putri padilakbar dalam tebus atau jawab di room chat atau jawab di room chat ada pemimpin dari segera kepanjangannya ratama pemimpin regu apa yang disebut dengan regu apa yang disebut dengan regu apa yang disebut menurut ayo ayo ke ke lompok ke ke lompok jawab di room chat jawab di room chat jawab di room chat ya putri padilakbar regu adalah ke lompok berapa orang yang buat satu regu berapa orang satu regu berapa orang delapan 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 orang oh siapa duit tiga sampai salah berapa orang ayo delapan delapan berapa orang jawabannya adalah 6 sampai delapan delapan pramun itu ya oke oke sekalian kira demikianlah materi kita pada hari ini materi kita pada hari ini semoga terima kasih sekalian insya Allah besok kita jumpa lagi ya siapa sebelum kita akhiri kita akan bermain dulu siapa siap ya ada di room chat linknya ada di room chat linknya masuk 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 kemudian itu kodenya kemudian itu kodenya silakan masuk kemudian 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 sepertinya 5817263 kemudian waktunya 5817263 263 apa kodenya kak 5 8 5 6 7 5 8 7 5 5 5 5 5 5 5 itu Kelvin sudah masuk sudah masuk Nugrah Awalian Pintan Ayu Sari Rifqi Giyang sudah masuk juga juga Hai aku gimana gimana aku 2 nanti gini Tengah 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 Terima kasih. 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 siap lagi berikut oke di mana itu adalah ke dekayaan berikut ya segera dari oleh terbesar dalam teta suriah Surya adalah Oke 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 Yang dari satu saat ini Raiha Yang dua Nur Hasista Kemudian Syifa Oke Rating ketiga empat putri dan lima Oke Lanjut ya Oke Satu orang yang dapat Malah Kalau mencetak alat gempa bumi itu disebut dengan seismograf Oke Raihan ya Masih Rating satu Lanjut Sumber energi panas utama bumi Sumber energi panas utama bumi Matahari Yang benar ya Paling jawab juga memberapi Oke kita lihat siapa yang Tambah skornya Oke Raihan masih Rating satu Satu Putri di Rating kedua Sibat ketiga Anggun ini dari Rating sekian Baik langsung Kemudian Rating lima Ada no Hasista Lanjut 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 pak Iya Pokoknya Lanjut Sabar yang tidak bisa HP-nya Nanti Nanti Terlalu Lantai Lantai Baru Baru How many eyes Do you have Pesenggit sini Ada satu orang yang benar tahu Berapa biji mata yang gue miliki Jawabannya adalah dua Bola mat Siapa yang naik Siapa yang naik Sibat di putri Naik terus Oke Lanjut Lanjut Bisa kena diperbesar layar Bisa kena diperbesar layar Kepanjangan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Ada menjawab Majelis Permusyawaratan Republik Itu salah ya Siapa bertambah Oh anugerah muncul ini The next Siapa lawang wanita dari Aceh Ini orang yang benar Cutnya di Itu kasih Dinurbaya Tidurjangna Cutnya di Ada yang jauh Merembelina Itu artis itu Oke Lanjut Siapa naik Skornya Putri Saya butuh ketawa Setelah jalan Oke lanjut Buru terbat dengan Sayap Buru Taruh Dengan senang Masa Dengan bulunya Oke Siapa yang dapat skor Raking baru Sibat di putri Raking satu Untuk sementara Satu Untuk sementara Lanjut 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 Oke Pertanyaan berikut Lima jam Sama dengan beberapa menit Lima jam Sama dengan berapa menit Berapa menit Iy Empat orang benar Tiga ratus Menit Saya sempat bertanya Berapa Yang betul Berapa Hanya enam kali Lima Itu tiga ratus Sampai naik Sampai naik Ah Raihan naik kembali Setelah didorong oleh Sipadiputri Ayo Lanjut Pemakan baging Disebut Kerni pora Herdi pora Balala pora Balala pora Ya Banyak Kerni Pora Pora Paru Paru Insang Kekulit Paru Insang Kekulit Iya Rakyat Rakyat Oke Lanjut Berapa ke jumlah rukun iman Apakah jumlah rukun iman Wah Wah Mana sih nih Merah 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 Jangan jawab Jangan jawab Jangan jawab Jangan jawab Malah Jangan jawab Biru Lanjut Lanjut Apakah antonim dari kata luas Sempit sedikit Lapan Banyak Yang kuturlah Mana Salko Oke Benar Ya Sampit Ini Mugut Tawa Yang selain Seperti Tengentar Oke Nurah Walia Maju Turun Tidak Lanjut Lanjut Malaika Yang Tugas Menibsang Kekala Seralis Suropilis Malik Malik Tidak 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 Malaika Ismail Subut Ismail Lanjut Dua Mei Diperingati Selagi hari Apa Tertini Guru Pendidikan Pramuka Pendidikan Pendidikan Oke Oke Ya Anggun Naik Dengan Manogratur Lanjut 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 Berapa Kekak Kuadrat Dari Air 25 5x5 25 Oke Herripola Adalah Pemakan Apa Pemakan Daging Pista Tanaman Batagor Iya Mantap Benar Semua Ada Satu Pemain Pisa Adakah Hewan Apa Pisa 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 Oke 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 Lanjut Lanjut Jangan lagi berkelahi yang salah ya Demi surah al-fatiha Berapa ayatnya Oke Putri Naik Si Turun Anugerah Naik Naik Anggun Tetap Direkin Satu Oke Lanjut Panet Terdekat Kedua Dari Matahari Kedua Kedua Ibu Orang tersisa Javan Sali Oke lanjut saja Siapakah nama panjang Pak Mansur Pak Bejo beli lima buah sosial Rp50.000 berapa ke warga 2 buah sosial itu Rp2.000 Oke Lanjut Lanjut Memang kepada malaikat rukun aman keberapa Lanjut Oke Iya Berapa ke jumlah pemengkasih dalam satu regu Salah Salah Terut 12 ya 12 ya Mantap ada 4 orang Benar Benar Cahaya api Cahaya api Iya Oke ada yang benar ya Ada yang jawab dari tanah Halo ya Itu manusia Masih kotak jadi tinggi Iya Ibu Ibu Oh tak jadi tinggi Jawab benar soalnya ada di layar Layar Meremah Meremah Ibu Nyesal Nyesal Sabar Ibu Semangat Ibu Ibu Dua nomor lagi Tinggal dua nomor lagi Pesas perubahan Benda padat ke dalam gas Disebut apa Oke Bagus Banyak benar Bagus Bukan park Untuk Dalam bentuk gas Disebut Tentu Bukannya Bukannya Oke Oke Simpa naik Putri turun Nah ini Lihat semua orang ini Bukan dapat hadian Hagi bagian mampu Oke Rasulullah memiliki sifat fotona Fotoona apa artinya Cerdas tujuh Tampang terpercaya Oke Hanya satu orang yang benar Terdas Oke Terakhir Nama mata Oke Terakhir ini Soal terakhir Benda cair menjadi es Disebut Buku muai cair Mengubling Iya Sedangkan Mencair Kalau es Cair Baru Oke Kita persilahkan Ke podium Dengan nilai 53 Putri Kemudian ranking 2 Ada Sipadwi Putri Dan ranking 1 Adalah Antun Tri Warni Sil sila Sil sila dan seterusnya Ada runner up Juga Selamat 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 Silahkan ambil hadian Di memaknya Iya Tidak masuk Tidak masuk Tidak apa-apa Banyak besok Selamat Kepada Ketiga pemenang Iya Kita akhirin Kita akhirin ya Oke Anakku sekalian Itulah tadi Sedikit Intermeso Permainan kita Sedikit juga Mengasah Ya Terima kasih banyak Kata seperti Sepertinya semua Coba aktifkan Semua kameranya Saya mau ambil gambar Aktifkan Semua kameranya Saya mau ambil gambar Ayo silahkan Ya Yang mana Tidak ada jawab Bersatu Hanya nonton Nonton Ada yang rusak HPnya Ada yang habis kotanya Ada yang jatuh HPnya Ada juga Bila maaf Pak Nambil ke HPku Ibuku Ibunya yang mau jawab soal Boleh Oke Semuanya Dara-dara semuanya Senyum Ketawa Saya mau ambil gambar Oke Oke Sudah ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sampai jumpa besok ya Silahkan keluar Silahkan keluar Sampai jumpa besok Sampai jumpa Silahkan keluar Silahkan keluar Sampai jumpa Iya Waalaikumsalam Sampai jumpa besok Sampai jumpa besok Kita lihat Hp